Takkanlah ini adalah order block. Seharusnya market ketika sampai area ini direspon oleh harga terbang. Tapi jika ini seperti pisau, langsung terjun aja seperti itu, maka ini potensi terjadi yang namanya adalah swap zone. Maka ini adalah order block yang di-brick become supply. Atau bahwa bahasa SNDPA berarti adalah swap zone-nya. Kalau dia diikuti dengan terjadinya, break out dari area, kalau terjadi liquidity terlebih dahulu, maka ini adalah jenis tadi breaker block. Apakah ini sudah terkonfirmasi terjadi market starter shift di sini? Belum. Ini yang tadi saya bilang adalah mitigation process. Tapi ketika naik ke atas, ketika dia break, kemudian akhirnya turun ke bawah, ketika dia sampai di area ini break, ini kita sebut sebagai breaker block. Ada potensi cukup besar, ini potensinya akan turun. Saya melihat ada potensinya cukup lumayan besar. Ini potensinya akan turun. Kenapa terjadi demikian? Karena kita melihat pada area time frame daily ini, kan kelihatan ini adalah sebenarnya order block. order block dari time frame daily. Tapi order block time frame daily-nya tidak direspon sama sekali oleh harga. Tidak benar-benar terbang. Langsung ada momentum yang cukup kuat, kemudian akhirnya di break. Maka ini adalah jenis dari order block yang di break. Nah, konsepnya seperti itu, teman-teman. Jadi sebenarnya ada konsep lain di mana, kalau order block ini diabaikan atau di-ignore, mungkin bahasa ignore ini bahasa SNDPE yang sudah tahu gitu ya. Kalau misalkan, seharusnya gini, kalau kita bicara market, katakanlah ini adalah order block. Seharusnya market ketika sampai area ini, direspon oleh harga terbang. Tapi jika ini seperti pisau, langsung terjun aja seperti itu, maka ini potensi terjadi yang namanya adalah swap zone. Maka ini adalah order block yang di-break become supply. Atau bahasa SNDPE berarti adalah swap zone-nya. Oke? Kalau dia diikuti dengan terjadinya, breakout dari area, kalau terjadi liquidity terlebih dahulu, maka ini adalah jenis tadi breaker block. Oke? Ini jenis entry pada model yang pertama. Kalau Anda lihat di sini model pertama, di sini model kedua. Jadi probabilitasnya adalah, kalau Anda lihat di sini ada order block yang nggak di-respon oleh market, kemudian akhirnya terjadi liquidity dan akhirnya break beneran, berarti ini adalah wilayah di mana seller sangat dominan sekali. Contoh di sini. Oke? Ini strong seller di sini. Mungkin harga bisa sampai di sini drop, atau mungkin next di sini akan drop. Secara kebetulan, ini dekat dengan posisi dari left shoulder yang di-break gitu ya. Maka konsep ini adalah sudah terjadi, confirm terjadi perubahan dari struktur harga. Apakah boleh pakai pending order? Oke, kalau kita bicara smart money concept ya, kita bicara smart money concept. Kita bicara konfirmasi harga. Oke? Mindsetnya harus kayak gitu ya, teman-teman ya. Karena memang gini, kalau kita bicara konsep manipulasi harga, maka akan terjadi banyak manipulasi harga. Saya menganjurkan sekali, teman-teman menunggu reaksi harga. Kalau misalkan Anda mengambil pada bagian area ini, ini tunggulah reaksi harga. Karena kalau kita menggunakan Fibonacci Retracement dari high ke low, maka kira-kira di area 50%. Tapi kan ada ruang harga untuk bergerak sampai 78,6. Betul gitu ya, kayak kira ya. Masih ada ruang harga untuk dia naik ke 78,6. Kalau misalkan Anda mau ambil peluang untuk pending ordernya, saya tidak menganjurkan di 50-nya, tapi sekalian aja tunggu pada extreme zone-nya. Kalau saya ambil di sini, ya sekalian aja saya ambil di extreme zone-nya. Mungkin SL saya, kalau memang saya menggunakan area ini, maka saya akan meletakkan TP SL saya di base yang terbentuk di sini. Saya mungkin tidak pakai di atas, ya mungkin kalau mau aman banget di atas. Tapi kalau mau S kecil, berarti di bagian base yang terbentuk di sini. Ya, kalau memang mau sekalian aman banget, ya titik di MPL-nya kan gitu di atas. Nah, ini yang kita sebut kalau teman-teman sudah belajar SNDPE, maka ini adalah decision point atau DP gitu ya. Nanti ada materi selanjutnya kita bahas tentang DP. Nah, kebetulan ini sejajar dengan area dari BSL-nya. Atau kalau bahasa SNDPE ini adalah left shoulder-nya. Left shoulder ini dibahasa di SNDPE, kalau di SMC berarti kalau nggak BSL ya SSL di situ. Kita sebut sebagai BSL saat break struktur market. Tapi mungkin kalau SNDPE, kalau dia nggak break struktur market, tetap bilangnya sebagai left shoulder, kan gitu. Itu yang ngebedain. Tapi kalau kita bicara smart money konsep, maka mutlak kita sebut sebagai BSL saat dia break di sini. Kalau dia nggak break low-nya ini, ini belum kita sebut sebagai BSL, tapi tepatnya adalah BOSS. Kita masih boleh menyebutnya sebagai BOSS karena belum terjadi break dari struktur harganya atau belum terjadi market structure shift-nya. Tapi jika dia break dari low-nya, kita boleh sebut sebagai market structure shift, confirm market structure shift, maka BOSS ini kita ubah menjadi BSL. Atau ada yang menyebut sebagai fake BOSS. Bahasa yang lain ada yang menyebut sebagai fake BOSS. Ada, seperti itu. Oke, bahasa ICT menyebutnya sebagai BSL atau SSL. Nah, inilah konsep order block.